Deltras FC akan menggelar uji coba dengan tim dari Asia Tenggara. Hal ini diungkap oleh CEO Deltras FC Amir Burhanuddin Usi Sidar Vitalisasi Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Menurut Amir, nanti saat peresmian stadion baru nanti, akan ada pertandingan internasional yang rencananya akan terealisasi di bulan Oktober 2024 mendatang. Wakil Ketua PSSI Jatim ini menegaskan jika tim Liga 2 asal Sidoarjo ini kemungkinan didikan lawannya seperti Thailand, Vietnam atau Malaysia namun Deltras masih menunggu jadwalnya karena waktunya di tengah-tengah kompetisi Liga. Dalam waktu dekat tim Deltras FC akan mengumumkan siapa pelatih yang akan menjadi nahkoda tim berjuluk The Lobster. Ini akan melakukan uji coba dengan beberapa tim jelang mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2024-2025. Dari sisi Deltras akan merencanakan pertandingan internasional saat launching stadion ini. Setelah diserah terimakan dan lain sebagainya, kami akan berusaha menggelar pertandingan internasional. Cuma kita masih lihat jadwalnya karena kita di tengah-tengah Liga. Mudah-mudahan pas kita jeda atau pas apa gitu kita bisa. Saya sedang merencanakan itu. Gambarannya lawan Indonesia? Ya deket-deket lah. Kalau nggak Thailand, Vietnam, Malaysia. Persiapan tim Deltras, Pak? Persiapan tim Deltras seminggu ini kami finalisasi Hedge Coats. Karena kita lagi broken sama BGP yang memilih untuk main di Liga 1. Jadi saya mesti muter otak sedikit. Karena beberapa nama yang masuk akan kita jendahkan. Mudah-mudahan minggu ini akan kita putuskan. Selamat menikmati.